Gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang berpusat di sumur Banten pada Jumat sore terasa hingga wilayah Jakarta. Sejumlah warga yang panik karena merasakan gunjangan cukup kuat langsung berhamburan keluar dari rumah. Gempa, 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 gempa. Itu masih gempa. Itu masih goyang nih, masih goyang nih. 20 orang laku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang berpusat di sumur Banten pada Jumat sore terasa hingga wilayah Jakarta. Sejumlah warga yang panik karena merasakan gunjangan cukup kuat langsung berhamburan keluar dari rumah. Gempa, 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 gempa. Itu masih gempa. Itu masih goyang nih, masih goyang nih. Tak hanya itu, guncangan gempa juga dirasakan warga Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa dirasakan di Jakarta pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat berpusat di 52 km barat daya sumur Pandeglang, Banten. Gempa dengan kedalaman 10 km itu tak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau warga berhati-hati terhadap gempa susulan. Sepuluh hari terakhir ini memang kami mencatat terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Namun kekuatannya di bawah lima. Jadi barangkali ada yang tidak dirasakan ataupun kalau dirasakan lemah ini. Tapi alangkah baiknya apabila ada kesiapan terutama sudah menyiapkan bagaimana kondisi rumah dikondisikan, tahan cukup kuat terhadap gempa dan kesiapan-kesiapan sebelum kejadian. Perobotan-perobotan yang kira-kira labil, mudah roboh, dan berat. Agar jangan ditempatkan pada posisi di mana kita sedang tidur atau sedang bekerja. Sehingga singkirkan, dijauhkan saat kita bekerja itu cukup jauh dari benda-benda yang berat dan mudah roboh. Dan siapkan juga tempat perlindungan apabila rumah beberapa lantai atau gedung beberapa lantai. Dari Jakarta, Tim PBTV mengabarkan.